Intro Halo Sobat SMP Halo Kembali lagi nih sama aku Windy Melkiani Bintang Sobat SMP dari Kabupaten Temanggung Eh teman-teman kan tadi aku udah sama 2 bintang sobat SMP juga nih Dan juga sekar tentunya Kali ini aku gak bakalan sendirian lagi nih Aku bakalan bareng sama 2 ibu-ibu keren, gaul, asik dan juga konten kreator tentunya Kalian tau gak itu siapa? Siapa? Tau gak? Tau gak? Langsung saja yuk kita panggilkan Ibu Dewi dan Ibu Mega Hai semua ibu Boleh perkenalan dulu ibu kepada teman-teman semuanya Perkenalkan teman-teman Saya Bu Dewi Guru SMA Negeri 1 Jekulau Kudus Jadi saya namanya Bu Mega Indah Silviani Saya seorang pustakawan juga di SMA Negeri 1 Jekulau Kudus Keren banget loh teman-teman kedua ibu-ibu ini udah keren banget loh Bikin konten-kontennya tuh terinspirasi gitu ya Bu ya Teman-teman disini aku dan juga Ibu Dewi dan Ibu Mega akan membagikan informasi kepada kalian Dan juga beberapa fun fact mungkin ya Ibu ya Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Oke terima kasih Kak Teman-teman ini rata-rata kelas berapa ini? Sembilan 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 ya Surat Wah ada yang delapan juga Campur tuh Campur Kelas sembilan udah mau lulus ya Teman-teman Punya adik-adik kelas berarti dua tingkat adik-adik kelasnya Merasa jagoan nggak? Nah ini yang mau kita bahas ya teman-teman semua ya Bahwa senioritas itu tidak perlu kita agung-agungkan Kita semua disini bersama-sama belajar ya Jadi bersama-sama belajar ketika menjadi kakak kelas juga merangkul adik-adiknya Menjadi adik kelas juga menghormati kakak kelasnya Sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya apa? Bullying 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 nanti kalau dibiarkan jadi kekerasan juga Sudah tahu ya bullying itu apa? Sudah Sudah Seperti apa tadi sudah dibahas sama teman-teman ya bullying itu seperti apa Di sini peran bapak ibu guru sangat penting Jadi teman-teman harus tahu ini Kita di sekolah ini bersama siapa sih? Oh ada orang tua kita Ya itu bapak ibu guru dan warga sekolah yang lain tentu saja Kita semua disini bersama-sama belajar Utamanya kan itu ya tujuannya ya Kalau sampai terjadi bullying itu berarti sudah tidak benar Apalagi melebar ke kekerasan Tahu enggak akibat dari bullying itu seperti apa? Ada yang sampai tidak pede ya enggak? Ya benar Ada yang murung Berdiam diri Hanya gara-gara hal kecil yang diucapkan oleh temannya Padahal temannya itu niatnya bercanda Nah berawal dari bercanda itu loh kalau kita tidak hati-hati nanti bisa jadi malapetaka Begitu juga antara siswa dengan bapak ibu guru Kita bolehlah belajar yang asik ya Apalagi kita sudah merdeka belajar ya Belajar yang asik Dekat dengan bapak ibu guru Tapi kita juga tetap harus menjaga sopan santun Gitu ya teman-teman ya? Iya ibu Bersama bapak ibu guru boleh dekat Tapi kita harus tetap hormat Gitu ya? Bersama bapak ibu guru kita boleh merasa besti Tapi kita juga harus saling menghargai Gitu ya teman-teman ya? Ibu Dewi kan tadi sudah dijelaskan tentang bullying Dan juga kalau kita mau dekat sama guru kan boleh gitu Mau tanya nih ibu kalau misal kita udah besti banget nih sama guru Kalau kita mau cerita gitu guru-gurunya tuh bakalan cerita ke guru lain gitu boleh nggak sih? Maksudnya kayak guru-gurunya tuh bakalan membeberkan cerita yang apa yang kita bilang gitu loh Itu gimana tangkapannya? Jadi gini Kak, kita harus lihat dulu siapa yang kita percaya Untuk cerita itu ya Kak ya Misalnya bapak ibu guru, kok kita sudah percaya dengan satu bapak ibu guru Ya sudah itu saja Insya Allah kita sebagai guru juga akan menjaga kerahasiaan dari cerita anak-anak kita Kita sangat menghargai itu Karena memang itu sangat tidak diperbolehkan untuk menyebarkan dengan sengaja ya Bu ya Apalagi yang bersifat rahasia Kita sudah dipercaya sama siswa Sudah dipercaya oleh anak-anak kita Kalau kita menyampaikan hal itu ke bapak ibu guru lain itu sudah tidak benar Malah sudah menyebarkan rahasia itu namanya ya Tidak boleh itu Seperti tadi kalau mau bercerita misalnya ada sesuatu yang tidak nyaman Kamu mau cerita gitu ya Kak ya itu dipilih dulu yang kamu percaya siapa Bapak ibu guru jangan asal banyak cerita Apalagi sekarang ini Generasi sekarang ini mudah banget ya ceruhat lewat sosial media Generasi ibu Kok tau sih ibu Iya Pak iya Itu loh yang harus kita rem dari sekarang Jangan terlalu mudah menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi di sosial media Kenapa sih kok harus hati-hati Kak Kenapa Kak kira-kira Karena kan banyak orang gitu kan Kita bisa dengan bebas diakses nanti konten kita Apa yang kita upload apa yang kita sampaikan di sosial media itu sudah berupa konten Baik itu tulisan suara audio video gambar itu sudah berupa konten lah Ketika perangkat kita sudah terkoneksi internet dan ada konten yang kita up itu sudah tidak bisa di hapus lagi Pasti ada rekam jejak digital di situ Berhati-hati ya dengan perangkat yang kita pegang ya teman-teman ya Dengan mudah loh jempol kita Telunjuk kita Jari-jari kita Mengetikkan sesuatu Mengomentari sesuatu Apalagi mengupload sesuatu itu kita harus hati-hati Oke 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 Mau tanya lagi nih Ibu Dewi dan Ibu Mega Saya mau tanya dampak dari bullying itu menurut Ibu Dewi dan Ibu Mega itu apa? Jadi bisa macam-macam ya Ibu ya Bisa kalau Apalagi kalau bullyingnya terlalu sampai mengenak kita nggak pernah tahu Mungkin kalian apa namanya niatnya bercanda Bercandanya hanya sekedar panggilan semata ya Kadang kadang itu pun diterimanya hehehe gitu Mereka juga ketawa tapi kita nggak pernah tahu ya di dalam hati mereka itu ada rasa sakit hati atau enggak seperti itu Kadang ada yang sampai depresi itu yang paling berat Paling berat itu ada yang sampai depresi dan Dan penyembuhannya juga harus ada waktunya juga Makanya jadi kalau kita mau ngomong Mau berucap itu harus benar-benar dipikirkan lagi Mungkin ya Ibu kan banyak banget dampaknya Terutama juga menganggung mental ya Nah terus kalau cara menangani yang terbaik itu gimana Ibu? Kita ini kan ada di lingkungan sekolah ya teman-teman ya Jadi di lingkungan sekolah ini ada tim yang dibentuk untuk menanggulangi Mencegah dan menanggulangi itu Timnya itu siapa saja ya jelas yang pertama Bapak Kepala Sekolah ya Bapak Ibu Kepala Sekolah kemudian Bapak Ibu Guru Ada juga dari perwakilan komite yang terdiri dari orang tua siswa Jadi jangan khawatir kita ada di sekolah kita harus merasa aman dan nyaman gitu ya Di bawah naungan Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah serta semua warga sekolah yang ada di tempat kita sekolah ini Cuma kadang anak-anak kan kurang terbuka Ada yang melihat tindakan tidak tepat dia hanya diam Ya kan Bu? Itu enggak pas Kak Harusnya kamu segera menyampaikan itu ke pihak sekolah Apalagi yang mengalami sendiri itu kadang malah takut Takut Kadang dia membuli itu karena dulu pernah dibuli Kita putus rantai bullying itu dari sekalang Dengan cara apa? Kita cegah sendiri dari diri kita dulu Jangan dengan mudah Kalau orang kudus bilang Moyoi Atau apa? Biasanya mengecek Dengan alasan apapun Saya cuma guyon kok Bu Tidak Sekali itu sudah masuk ranah bullying tetap tidak benar Walaupun hanya guyon Jadi ayo mulai dari sekarang Pencegahnya itu dengan cara mengendalikan diri kita dulu Berhati-hati Dipikir lebih panjang dan luas lagi Jangan asal komentar Jangan asal Bikin story Bikin story yang sedikit-dikit curhat Sedikit-dikit nyindir Itu mending dikurangi dari sekarang Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita Insya Allah Keteman-teman juga akan lebih terkendali Gitu ya Baik Ibu Boleh berikan tepuk tangan dulu teman-teman Miss Mau tanya ke Ibu Mega boleh dong Bu Contoh penanganan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan Selain dari adanya tim yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi itu apa Bu? Jadi dari Kalau misalnya Itu tadi dari diri sendiri dulu ya Bu Ya Paling utama dari diri sendiri Kalau Mau melakukan sesuatu Kita harus pikir panjang Ya Terus yang kedua Misalnya dari teman Salinglah mengingatkannya Saling mengingatkan ya Saling mengingatkan Kalau misalnya dalam satu kelas ada yang Terjadi hal seperti itu Tolong diingatkan Terus kemudian yang selanjutnya Boleh dari Bapak Ibu Guru Kalau memang dari kalian sendiri Dari mengingatkan kalian sendiri tidak mempan Itu bisa lapor ke Bapak Ibu Guru Gitu Nah teman-teman Kan aku udah nanya nih sama Ibu Dewi dan Ibu Mega Ada gak sih teman-teman yang disini yang ingin bertanya Boleh dong aku punya sesuatu nih buat kalian nanti Saya-saya Boleh dong Maju Halo Boleh perkenalan dulu Perkenalan semuanya Nama saya Maisha Rosa Bela Biasa dipanggil Bela Saya dari kelas 9 Aku mau nanya nih sama Ibu Mega Sama Ibu Dewi Kan Ibu Mega Budewi ini konten kreator terkenal Yang udah dikenal Masyarakat Indonesia ya Pernah gak sih Ibu Mega Sama Budewi ini Terkena gejala bullying Bahkan kejadian gitu ya Apalagi kan konten kreator itu kan digital ya Jadi kayak sain berbullying Pernah gak sih Terus Bagaimana Ibu-ibu ini Mengatasi masalah tersebut Udah gitu aja Oke Terima kasih pertanyaannya Kak Iya Teman-teman semua Tidak hanya Budewi dan Bu Mega ya Bahkan pengguna sosial media Siapapun itu Bisa juga terkena Atau ada gejala Cyber bullying Apalagi kami yang kebetulan dikasih amanah Dikenal banyak Teman-teman Banyak netizen ya Sudah pasti pernah Ya Kalau saya bilang tidak pernah itu bohong sekali Sudah pasti pernah Tetapi yang penting adalah Bagaimana cara kita menghadapinya Gitu ya teman-teman ya Ketika kita sudah siap bermain sosial media Kita sudah siap dengan dua Resiko di dalamnya Dipuji Dipuji Atau Dibully Dua itu Jadi kita tidak bisa mengendalikan netizen Suruh diam Tolong puji saja Jangan membuli saya Enggak bisa Karena kita sudah siap bersosial media Sudah tahu jangkauan sosial media Internet itu sudah mendunia Jadi harus tahu dulu Kalau kalian belum siap dengan itu Tidak usah mencoba sosial media Satu Yang kedua kita harus menyiapkan mental Ketika kita mendapat pujian Jangan terlalu terbang Ketika kita mendapat cacian Jangan terlalu jatuh Apa yang harus kita lakukan Pujian untuk Instropeksi kita Cacian untuk Membangkitkan kita Bu Dewi sama Bu Mega Pernah waktu itu dibully ya Bu Banyak sekali Ada yang Suka Ada yang tidak suka Ada yang Mengkritik detail Apa yang ada di diri kita ini dikritik Pernah Sering Ya Tetapi apakah itu menyurutkan Kami dalam Berkreasi Tentu tidak Justru itu menjadi Instropeksi Ingat ya teman-teman ya Ketika kita mau berkreasi Jangan hanya memburu sensasi Intinya tetap semangat Nah apalagi kalau Bu Dewi dan Bu Mega ini kan Niatnya untuk menghibur ya teman-teman ya Jadi ya sudah Santai saja Kalau kamu sedang penat Sedang Merasa butuh hiburan Buka konten kami Insya Allah ketawa sendiri Oke Terima kasih Bu Dewi buat jawabannya Dan juga Bella yang sudah menanyakan Pertanyaannya tuh sangat di luar Nalar sekalian Pertanyaannya tuh Aku punya sedikit buat kamu Wah Boleh ya Boleh langsung dipakai dong Oke oh Aduh Besaran gak tuh Wah Keren Wah keren Akin beginner Kalau kayak gini saya juga mau tanya ya Tanya pada diri sendiri Aku mau minta Eh minta Apa ya Aku mau Kata-kata Atau pesan-pesan Untuk sama teman-teman semua Yang lagi galau Yang lagi gulik Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Nanti jadi jejel ya Nanti jadi jejel ya Paham gitu Itu nanti sancim Dalamnya lautan bisa kita ukur Cate Ya memang bisa kita ukur Iya Kita ulang ya Kita ulang Dalamnya lautan bisa kita ukur Cate Hati orang siapa yang tahu Cate Sudah Gak nyambang ya Gak nyambang ya Gak nyambang ya Gak nyambang ya Ya pokoknya intinya tetap semangat aja lah teman-teman ya Kalau yang negatif kita abaikan Kalau yang positif kita ajak bersama Hei Terima kasih Bella Teman-teman Masa sih kalian gak mau kalah sama Bella Kalian juga mau dong dapat sesuatu dari kita-kita ini Yuk siapa nih yang mau menanyakan sesuatu kepada Ibu Dewi dan Ibu Mega Saya Boleh dan perkenalan dulu kalau saya jadi korban ya untuk mengatasi rasa khawatir dan takut bilangnya itu gimana ya jadi gini Mbak Dewi ketika kita menjadi korban ya kita jangan buru-buru down dulu ayo kita kuatkan diri kita dulu kita kuatkan diri kita menghadapi bulian itu ya kita jangan susah-susah untuk melawan si pembuli tadi kita kendalikan diri kita dulu kita waraskan dulu diri kita setelah kita tenang kita bisa berpikir dengan jernih barulah kita aku mau ngapain ya dari hasil bulian ini pengen menyampaikan ke bapak ibu guru misalnya untuk mengurangi rasa gunda-gulana resah dan gelisah karena dia ya kan Mbak ya kita pilih dulu guru yang kamu percaya siapa oh aku sepertinya aku kok nyaman sama Bu ini ya gitu kan Bu ya terus disampaikan awal mulanya kronologis ada bukti-bukti disampaikan dulu nanti pasti bapak ibu guru akan memberikan solusi atau setidaknya kamu sudah mengurangi beban pikiranmu tadi gitu loh Mbak jadi jangan hanya mbok simpan sendiri seolah-olah merasa sendiri tidak ada siapa-siapa sepi ya kan nggak harus putus gitu jangan seperti itu nggak baik gitu mending kamu mengendalikan diri mewaraskan diri pakai pikiran yang jernih menyampaikan ke bapak ibu guru kronologis yang benar bukti-bukti setelah lengkap kamu sampaikan nanti bapak ibu guru pasti akan bersama tim tadi yang akan bertindak oleh sekolah ya kalau memang itu masuk dalam kategori nanti akan ditindak lebih lanjut jangan khawatir harapan saya sih tidak terjadi di lingkungan kita ya teman-teman ya tapi ketika itu semua sudah terjadi apa yang harus kita lakukan itu kita harus tahu gitu teman-teman iya kan Mbak Dewi ya gimana iya Mbak Dewi eh Mbak Dewi ini Mbak Dewi saya Dewi dia Dewi kami jadi grup dong Bu ada pandangan seperti itu ya nanti kalau menyampaikan kau mau ditanyakan lagi yang penting cerita lah ya jangan dipendam sendiri gitu biar tidak mentalnya itu lho Bu terima kasih buat Bu Dewi Bapak Dewi ini banggilnya Mbak Dewi ini aku ada sedikit buat kamu kalau diterima thank you Bu Dewi dan Ibu Mega kan udah ada dua pertanyaan nih udah dua penanya bolehlah ya satu itu laki boleh boleh ya Ayo teman-teman siapa lagi yang mau hai 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 kenalan dulu dong Kak sebelumnya perkenalkan nama saya katanya Olivia Ramadhani dari kelas 9G saya tadi kan Bu Dewi mengatakan bahwa guru itu kan orang tua siswa di sekolah dan juga melindungi nah ada nih beberapa kasus yang mengatakan bahwa guru itu juga turut serta mengejek hingga mencela siswa tapi siswanya itu sakit hati nah apa sih menurut Bu Dewi dan Bu Mega tentang guru yang seperti itu oke Kak Natasya terima kasih pertanyaannya jadi memang hanya gara-gara satu oknum ya kita katakan oknum ya karena tidak semuanya guru aku itu label guru semua kena ya tapi memang ada ini kata Natasya tadi ya terjadi kalau ada seperti itu kalau ada seperti itu kita bisa loh curhat sama Bapak Ibu guru yang lainnya Bu ya jadi gini Kak Natasya saya misalnya nih ya Kak Natasya mengalami mohon maaf banget ini ya pembulian yang dilakukan oleh mohon maaf Bapak Ibu guru ya Bapak Ibu guru yang lain masih ada yang lebih baik itu kamu sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain dengan tutur bahasa yang baik kemudian kamu apa ya diskusi kemudian lebih ke konseling ya Bu ya guru BK curhat lah ya satu lagi tentu saja harus guru yang kamu percaya nanti pasti ada solusi dari Bapak Ibu guru yang lebih baik tadi yang bukan oknum tadi loh seperti ini saya jadi sedih yang lebih baik jadi Mbak Natasya juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lainnya Mbak ya misalnya ada yang kurang nyaman dengan sikap Bapak Ibu guru kita harus menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang lainnya yang kita percaya tentu saja itu ya ingat bahwa kita sekolah menyenangkan kita semua disini keluarga teman-teman guru warga sekolah yang lain satu kesatuan dalam sinergi sekolah yang menyenangkan terima kasih ya Ibu Dewi dan Ibu Meka atas materi yang telah dipaparkan kepada kami semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua ya sobat SMP untuk penonton dimanapun berada tetap stay tune ya disini karena kita akan sharing-sharing lebih dalam lagi ya Bu ya tentunya bakalan lebih seru lagi tapi sebelum itu yuk kita saksikan penampilan dari SMP Negeri 5 Kudus Podcast Dialog Sobat SMP Bincang Edukasi Berbagi Masih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!